Intro Oke soal kali ini tentang logaritma Diketahui 3 log x pangkat 5 min 3 log x sama dengan 4 Yang ditanya adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut Oke untuk menentukan persamaan logaritma tersebut Kita sederhanakan terlebih dahulu persamaannya Menggunakan sifat-sifat logaritma Dimana ada sifat A log B pangkat N Itu akan sama dengan N kalikan dengan A log B Jadi pangkatnya bisa ke depan Ini pangkatnya kan 5 min 3 log x Itu bisa kita taruh depan jadi perkalian Maka jadi 5 min 3 log x kalikan dengan 3 log x Sama dengan 4 Selanjutnya 3 log x nya ini kita misalkan Kita misalkan 3 log x nya itu A Jadi akan kita dapat bentuk yang lebih sederhana 3 log x itu sama dengan A Maka persamaannya akan menjadi 5 min A Ya ini kita ganti A Kalikan dengan A sama dengan 4 Kita kalikan jadi 5 A min A kuadrat sama dengan 4 Atau min A kuadrat plus 5 A min 4 sama dengan 0 Atau A kuadrat min 5 A plus 4 sama dengan 0 Jadi kita kalikan negatif semua agar 2 ruas kita kalikan negatif agar mudah difaktorkan A kuadrat min 5 A plus 4 Faktornya adalah A min 4 Kalikan dengan A min 1 Jadi kita cari bilangan yang Jika dikali 4 jika di jumlah min 5 Min 4 kali min 1 kan 4 Min 4 tambah min 1 itu min 5 Jadi akarnya didapat A min 4 sama dengan 0 A sama dengan 4 A atau A min 1 sama dengan 0 A sama dengan 1 Kita substitusikan ke yang kita misalkan awal 3 log x sama dengan A Berarti 3 log x sama dengan A Yang pertama adalah 4 Maka x nya adalah 3 pangkat 4 Selanjutnya Kita substitusikan juga Untuk yang A satunya Yaitu 3 log x sama dengan 1 Maka x nya adalah 3 pangkat 1 atau 3 Jadi sampai sini dapat kita simpulkan Nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3 pangkat 4 Atau 81 Atau x sama dengan 3 Oke sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!